Dan happy weekend semua! Masih di kota Cirebon nih pemirsa! Dan di episode kali ini, Demen Makan akan mengajak pemirsa untuk mencicipi kuliner Cirebon yang pastinya unik dan juga lezat. Pemirsa, pasti penasaran kan? Aku bakal cobain makanan apa aja nih kali ini di kota Cirebon. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Demen Makan, Demen banget! Pecah! Ayo, siapa di sini pecinta seafood? Lokasi yang akan aku kunjungi kali ini menyajikan berbagai macam menu seafood lho. Sekarang, aku sudah berada di CREB 1818. Dan menu yang aku pesan di sini adalah paket bancakan dan giant lobster saus bakar madu. di depan aku ini sudah ada salah satu menu andalan di CREB 1818, yaitu paket bancakan. Wuuu, kalau misalnya sudah bisa lihat sendiri di sini. Wuuu, ini ada banyak banget. Ini nih, yang aku lihat di sini aja, ini isinya ada kepiting, ada kerang, ada cumi, ada udang. Dan kita lihat lagi nih di sini ada apa aja ya. Oh iya, kalau misalnya makan di CREB 1818 ini, pasti pertama nih kita dikasih ini nih, ada kayak celemek gitu, supaya bajunya nggak kotor. Terus abis itu ada juga paket yang kayak gini nih, alat-alat buat pemecah cangkang kepiting. Dan di sini kita langsung lihat ada kepiting. Oke, dan ini aku mau cobain kepitingnya dulu. Wuuu, gampang banget ternyata dipoteknya, Pak Mirsa. Oke. Wuuu, oke kepitingnya udah aku buka cangkangnya. Kayaknya mesti agak di... Yeay, sekarang udah kebuka nih cangkangnya. Langsung aku mau cobain pakai saus padang. Di sini semuanya pakai saus padang, tapi juga ada saus-saus yang lain. Oke, ini dia. Kita cocok ke saus padang. Sekarang kita coba. Hmm, hmm, hmm. Jadi saus padang di CREB 1818 ini, dia lebih dominan, agak sedikit manis, juga yang terlalu pedas banget. Dan juga dia ada sedikit rasa gurih. Tapi lebih dominan ke manis. Hmm, dan di sini kepitingnya ini fresh banget. Dia nggak bau amis sama sekali. Terus habis itu di sini ada juga yang tadi aku bilang, ada kerang hijau, terus juga ada kerang darah, ada udang juga, dan ada cumi. Hmm, di sini ada cumi-cumi, Pak Mirsa. Sekarang aku mau ngetes nih cuminya nih. Biasanya kalau misalnya cumi dimasak kelamaan, itu kan agak alat ya. Kita tes cuminya. Hmm, hmm. Cuminya nggak alat, nggak amis. Berarti ini dimasaknya perfect banget. Terus di sini juga ada jagung, dan kentang. Jadi buat pemirsa yang kalau misalnya mau makan ini, hmm, kayaknya kurang kenyang deh makan protein semua, nggak ada karbohidratnya, tenang pemirsa. Lihat nih, ada kentang. Di sini ada dua kentangnya, sama ada jagung. Oke, sekarang aku mau cobain udangnya nih pemirsa. Jadi udang ini pemirsa, kalau misalnya udangnya segar, pasti rasanya manis. Kita coba ya. Hmm, udangnya manis. Dicampur saus padang yang gurih dan manis. Ini perfect banget pemirsa. Nah, kepiting yang dipakai krep 1818 ini, berasal dari Tarakan, Kalimantan loh. Karena kepiting ini mempunyai capit yang besar, dan juga dagingnya padat pemirsa. Buat penggemar seafood dan juga kepiting, harus memang ngecoba ini nih. Pemirsa, saking enak. Makasih ya mbak. Saking enak yang makanan ini, aku sampai lupa ternyata ada menu yang kedua. Ini dia menu yang kedua pemirsa. Ada giant lobster bakar saus madu. Aku gak sabar banget, pengen cobain. Wow. Pemirsa bisa lihat sendiri. Ini lobster-nya, dibandingin sama tangan aku. Bahkan masih lebih panjang lobsternya. Lihat deh. Wow. Ini kayaknya lobsternya betina, karena di sini tengah-tengahnya ini ada telur-telurnya. Sekarang aku mau ambil setengah. Oh my God. Look at this. Pemirsa. Nih, dibandingin sama tangan aku. Cuma setengahnya tangan aku. Oke, jadi ini lobsternya. Dibakar dan ini dia. Yang tadi aku bilang, ada telur-telurnya. Telur lobster. Dan di sini aku mau cobain. Pertama, daging lobsternya dulu. Wuuuuh. Wih, dia pemirsa. Daging giant lobster. Bakar saus madu. Kita coba ya. Lobsternya sendiri. Bagian dagingnya. Itu bener-bener manis banget. Itu adalah salah satu tanda. Kalau lobster ini bener-bener fresh banget. Dan juga di sini bumbunya ini enak banget. Dia campuran. Rasa guri dan juga manis. Manisnya didominasi sama madu. Tapi di sini aku juga bisa. Ngerasain ada sedikit rasa kecap. Dan juga saus. Oke. Dan di sini lobsternya. Mereka melalui proses masak dua kali. Pertama lobsternya itu direbus dulu. Dan kemudian dibakar. Tapi meskipun dia melalui proses masak dua kali. Tapi lobsternya sama sekali gak alot. Jadi pemirsa harus banget coba. Ini enak banget. Dan pecah banget. Gumbunya meresap. Dan dagingnya. Limpa. Aduh pemirsa. Selain daging lobsternya lembut dan juga manis. Lobster juga ternyata banyak manfaatnya loh. Salah satunya. Baik untuk kesehatan kulit. Jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini. Aku akan mengajak pemirsa. Untuk mencicipi makanan hits lainnya. Yang ada di kota Cirebon. Tetap di demen makan. Demen banget. Pecah.